Pemando Gabungan Wilayah Pertahanan I mengerahkan 5 unit kapal perang RI atau KRI untuk menjaga keamanan wilayah Laut Natuna. Menyusul maraknya pencurian ikan dilakukan oleh sejumlah kapal asing di perairan Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Pencurian ikan oleh kapal asing beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan menyusul penemuan 3 unit kapal milik Cina mengawal pencurian ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Kelima KRI yang dikerahkan di antaranya KRI Tengku Umar dan KRI Ciptadi. Selain mengerahkan 5 KRI, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I juga mengerahkan 1 unit pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing serta 600 pasukan gabungan terdiri dari TNIAL, AD, dan AU yang siap tempur. Pelima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya TNI Yudomargono mengatakan dari pantauan pesawat Boeing, sebanyak 30 kapal ngelayan kapal asing melakukan pencurian ikan di Laut Natuna yang dikawal oleh 3 kapal kosgard Cina. Kapal-kapal asing tersebut terpantau melakukan penangkapan ikan di timur Laut Ranai. Dua KRI sudah berkomunikasi dengan 3 kapal kosgard Cina. Diharapkan dengan cara persuasif kapal Cina meninggalkan perairan Indonesia. Melaksanakan pencarian ikan di Laut, tidak ada masalah itu wilayah perairan kita. Artinya mereka nalayan asing itu ada di 130 mil, jadi kurang lebih ya 260 kilo lah bisa. Dan nalayan kita kan tidak sampai ke daerah itu, ke sini kita. Jadi buat saya tidak usah resah, serahkan semua keamanan wilayah perairan laut dengan kita. Dan sekarang ini kita tidak lanjuti, ada kapal penangkapan, kapal penangkapan, kapal penangkapan lain. Artinya nelayan kita, khususnya di perairan anak guna di sekitar Ria, tidak usah resah dengan kondisi dan situasi yang saat ini. Itu urusan kita, keamanan wilayah laut, dan nelayan supaya tetap melanjutkan kegiatan. Situasi pengamanan akan berlangsung hingga kapal asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.